Pemirsa, semua orang pasti maunya sehat, tapi kebiasaan untuk menjaga gaya hidup yang sehat itu, itu harus dibiasakan sejak kecil. Seperti misalnya rajin mengkonsumsi sayur-sayuran, itu selain berguna buat gaya tahan tubuh kita juga, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita sehari-hari. Karena banyak sekali kandungan hebat yang bisa kita temukan pada sayur-mayur. Kalau bintang tamu saya hari ini setuju gak ya dengan pendapat saya? Gimana Mbak Alia, apa kabar? Ini setuju banget Reis, jadi bukan hanya anak kecil saja yang tidak mengkonsumsi sayuran, tapi juga orang dewasa tuh banyak yang gak suka mengkonsumsi. Jadi gak sehat juga gitu kan? Gak sehat juga, bener. Karena gak bisa kita pungkirin ya, yang namanya sayur itu harus ada dalam setiap porsi makanan kita sehari-hari. Makanya kalau kita mau makan, kita harus konsumsinya yang sehat, yang bermanfaat buat tubuh kita. Nah bener banget tuh dok, tapi sebenarnya seberapa penting sih asupan dari sayur-sayuran ini untuk tubuh kita? Penting banget, karena kita kan bisa dapatkan banyak sekali vitamin, mineral, serat dari makanan-makanan yang berasal dari sayur-mayur tersebut. Terutama tubuh kita tuh punya indikator tersendiri loh, kalau muncul suatu kekurangan asupan sayuran. Waduh apa aja tuh indikatornya tuh dok? Nah salah satunya nih, kalau misalnya kita kira yang namanya luka tuh di sudut bibir, kan pernah tuh kering-kering gitu. Itu karena mungkin kekurangan vitamin C. Kita nyangkanya gitu, ayo minum vitamin C. Padahal belum tentu, bisa aja itu karena kekurangan asupan sayuran yang mengandung banyak zat besi, zinc, potasium, vitamin B, B2 juga, B3 juga, B12 juga gitu. Kemudian selain yang disini, misalnya kalau kulitnya bersisik, atau ada ruam yang kemerahan. Nah itu juga kaya kurang vitamin C gitu. Bener, nah itu ternyata bisa jadi pertanda karena kekurangan sayuran. Kekurangan sayuran. Begitu juga dengan adanya yang linu-linu di jari-jari, misalnya di jari tangan, jari kaki, gitu. Itu juga bisa aja pertanda bahwa sebenarnya tubuh kita tuh lagi menginginkan sayur. Kayak kram, gitu juga ya di ujung-unjung. Jadi berarti sebenarnya banyak sekali ya kelebihannya dari sayur-sayuran ini dan ternyata bisa memberikan dampak yang ketubuh kita sampai segitunya. Bener, makanya kita harus cukup konsumsi sayur-mayur dengan rutin. Misalnya nih, yang udah di depan kita nih banyak. Ini semuanya lokus nih ya. Sayur-sayur sehat yang banyak manfaat nih. Kayaknya belum semuanya juga selalu kita makan nih. Bener, tapi brokoli, brokoli udah pasti kan. Ke bangkok, ke bangkok loh oke. Ada water, ada lobak. Lobak, kadang-kadang. Iya, ini ada beet, buah beet. Sebenarnya ini bagus nih buat aku, darah rendah. Terus juga agak anemia ya. Katanya sering banyak minum beet nih. Betul. Tapi kan kadang rasa... Bisa dicampur, makanya bisa dicampur bayam. Bayam, oke. Karena mereka bisa kita dapatkan juga tuh dari ubi-ubian. Gitu. Oh ini juga termasuk sayur-sayuran ya ini ya, si ubi-ubian ini ya. Tapi vitaminnya juga gak kalah bersaing dengan sayur-mayur. Misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Wah banyak sekali pokoknya. Nah ini selain untuk mata ya dok ya, kalau wortel ini yang ada di depan kita, ternyata juga bermanfaat untuk kulit ya. Bener. Karena kita biasanya taunya pokoknya kalau untuk mata tuh wortel. Vitamin A, wortel, betah karatin. Betul. Karena ternyata bagus banget buat kulit kita juga. Betul, karena yang namanya wortel ini, ini kan kandungannya luar biasa ya. Ada karbohidrat di dalamnya, kemudian banyak mineral seperti kalsium, fosfor, ada vitaminnya juga. Yaitu vitamin A, beta karatin. Ada vitamin B-nya juga, ada vitamin C-nya juga. Nah beta karatin yang di dalamnya sendiri, itu fungsinya luar biasa buat tubuh kita. Gak cuma untuk perlindungan mata, tapi perlindungan kardiofaskular. Oh, itu untuk jantung? Iya, untuk pengguluh darah, jantung, dan juga bisa mencegah terjadinya stroke. Bahkan kalau kita rutin konsumsinya, ini bisa mengurangi kesakitan akibat rheumatoid, rheumatoid disease sebanyak sampai 70%. Oh, itu apa sih yang sedih? Penyakit sedih, radang sedih gitu. Selain itu, beta karatin ini juga bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi supaya gak gampang sakit. Iya, oke jadi banyak sekali ya dari hanya sekedar wortel ini yang kita pikir hanya bisa untuk mata saja. Benar, dan memang ini juga mengandung serat, kemudian ada potasiumnya, ada vitamin B-nya juga di dalamnya. Jadi sebenarnya ini bisa menjaga tubuh kita supaya dia tahan tubuhnya baik, metabolismenya bisa berlangsung dengan baik. Nah, aku setuju banget sama dokter. Jadi kalau makan sayur itu memang perlu dan penting banget. Tapi kalau buat orang yang seperti aku, suka pilih-pilih makan sayur, nah kadang susah juga untuk mencukupinya dalam porsi yang dianjurkan. Makanya dulu daya tahan tubuhku itu sempat drop. Gampang sakit flu. Dan kemudian kalau aku sakit, selain kerjaan jadi terganggu, kasian juga untuk anak-anak aku. Tapi untungnya aku dapat saran dari mamaku untuk rutin mengkonsumsi 21 macam sayuran setiap hari. Jadi sekarang aku sudah selalu fit dan tampil prima. Gak usah heran pemirsa, sekarang ini kita bisa konsumsi banyak sayuran itu setiap hari, hanya dalam satu kapsul, hanya dengan Veggie Blend for Adults atau untuk dewasa. Nutrisi praktis bergizi tinggi dari 21 macam ekstrak sayur pilihan yang diproses dengan teknologi freeze drying, sehingga kandungan vitamin, mineral, dan serat di dalamnya tidak rusak dan baik untuk menjaga kesehatan tubuh aku dan keluarga. Veggie Blend for Adults ini satu-satunya suplemen yang diperkaya bioaktif enzim dan preobiotik yang dapat meningkatkan tenaga, stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu proses pertumbuhan anak dan remaja. Nah untuk ibu hamil juga bisa loh, sebagai sumber alami asam folat dan zat besi untuk perkembangan otak janin dalam kandungan, kemudian juga mencegah bayi lahir cacat, dan mencegah anemia pada ibu hamil. Dan untuk ibu menyusui, dapat meningkatkan kualitas nutrisi dan asih. Cara minumnya juga sangat mudah, cukup dengan minum 1-2 kapsul pada sore atau malam hari setelah makan, dan pada saat hamil dan menyusui, juga tetap rutin minum suplemen ini sebagai nutrisi bagi ibu dan bayi yang disusui. Mempercepat penyembuhan pasca melahirkan dan melancarkan asih. Jadi ibu sehat, bayi pun sehat. Suplemen ini juga bebas spesi sida, bahan pengawet, dan bahan kimia lainnya. Jadi bebas efek samping dan ketergantungan. Ingat pemirsa, jangan salah pilih. Agar selalu sehat dan stamina terjaga, cukupi asupan sayuran Anda dengan rutin minum Vegeblend for adults atau untuk dewasa. Pas gizinya, pasti sehatnya. Ya, jadi memang penting banget tuh, jangan sampai tubuh kita kekurangan asupan sayur mayur ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak Ya, sudah hadir, Dr. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kan ada yang bilang usus besar, usus kecil. Ya, jadi sebelum usus besar, ada usus kecil. Atau usus halus, nah itu disitu akan dicerna. Nah, sisa-sisa yang belum tercerna, vitaminnya diserat disitu. Nanti sisanya baru ke usus besar. Terima kasih.